Komisi 3 DPR RI mendukung Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK untuk terus meningkatkan capaian kinerja program pencegahan dan penanganan korupsi di berbagai sektor dalam rangka meningkatkan kembali indeks persepsi korupsi nasional. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan KPK dan Dewan Pengawas anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara sejauh ini, peran dan kinerja KPK sudah sangat baik. Supriyansa menambahkan KPK bekerja secara transparan dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa rekade. Menjadi catatan juga kepada kita ke depan bahwa KPK dengan hadirnya undang-undang yang baru ini itu justru semakin menguatkan posisi KPK dengan terlibatnya Dewan Pengawas. Tidak gampang menjatuhkan orang status tersangka. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengatakan, tindakan penanganan dan pencegahan korupsi KPK saat ini lebih mengedepankan langkah pencegahan dan komprehensif. Menurutnya, untuk segera menyelesaikan penanganan korupsi, KPK harus meningkatkan penanganan hukum secara efektif, profesional, dan independen. Bahwa tindakan-tindakan KPK sekarang ini lebih mengedepankan tentang pencegahan dan komprehensif. Dimana pada langkah-langkah awal kerjasama dengan kementerian lembaga lain itu sangat ditekankan. Juga kerjasama dengan masyarakat luas sehingga mendidik masyarakat untuk tidak melakukan korupsi.